Rombongan pengemis sebut Ayu Ting Ting artis paling pelit. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Pedangdut Ayu Ting Ting kembali menjadi perbincangan saat ini. Baru-baru ini, janda anak satu itu saat ini merupakan salah satu artis kaya raya di Depok, Jawa Barat. Saat lebaran, banyak rombongan pengemis datang ke rumahnya tersebut berharap akan mendapatkan THR dari Ayu Ting Ting. Namun, para pengemis tersebut malah kecewa. Hal ini diungkapkan seorang pengguna Facebook yang bertemu rombongan pengemis saat berada di angkot. Kemarin sebelum lebaran, gue naik angkot di Depok, terus barengan sama ibu-ibu. Maaf bisa dibilang pengemis tahunan. Jadi setiap lebaran, minta-minta gitu ke rumah-rumah orang kaya. Terus ada salah satu ibu-ibu bilang eh kita gak ke rumah Ayu Ting Ting. Tulis netizen tersebut dilansir dari matamata.com. Rombongan pengemis tersebut ternyata kapok pernah datang ke rumah Ayu. Bahkan mereka menyebut pelantun alamat palsu itu pelit. Terus temannya bilang gak amit-amit deh. Gak mau lagi. Tiap tahun seferak pun gak ngasih. Malah pada diusir, artis paling pelit, orang-orang paling dikit ngasih 5 ribu rupiah. Ini seferak pun gak pernah. Lanjutnya. Meski belum tentu benar. Gara-gara curhatan netizen tersebut. Ayu Ting Ting ramai dihujat. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Terima kasih.